Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya, di beberapa video yang lalu sudah pernah saya bagikan cara membuat motor DC brushless yang simple, yang sederhana, yang seperti ini ataupun yang seperti ini teman-teman Ya untuk yang di video kali ini saya akan membuat menggunakan 2 coil juga namun hanya menggunakan 1 buah magnet yaitu magnet bekas pompa aquarium teman-teman Yang nantinya RPMnya akan jauh lebih tinggi Semua motor brushless yang saya buat ini semuanya tanpa menggunakan sensor magnet ya teman-teman Tidak menggunakan half effect sensor magnet Jadi tetap bisa berputar dengan ketentuan menggunakan tegangan tertentu supaya tetap bisa starting Ya tujuan saya membuat video ini adalah sekedar bereksperimen dan berbagi pengetahuan Nah untuk selebihnya silakan teman-teman modifikasi sendiri Supaya teman-teman tidak penasaran, ayo teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknisi Lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 di kamera selamat menikmati 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 selamat menikmati